Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Haribu Andrianto sahabat semua di episode yang ke-80 ini saya ingin mencoba satu tips lawas ataupun tips lama yaitu untuk mencoba mencegah kerontokan bunga salah satunya adalah dengan membuang salah satu bagian tangkai yang ada di tanaman cabai sebelum saya eksekusi mungkin akan saya jelaskan dulu analoginya itu seperti apa ya sahabat semua jadi pengalaman saya juga ini kalau teorinya yang benar seperti apa saya kurang paham kalau salah barangkali boleh dibetulkan dan bisa disampaikan melalui komen di kolom komentar jadi ya sahabat semua untuk pembangkasan ataupun pembuangan membuang salah satu bagian dari tubuh tanaman itu biasanya juga dilakukan pada tanaman buah entah itu dari tanaman anggur jambu jeruk durian dan lain sebagainya Nah kalau misalkan sahabat semua sering memperhatikan ketika kita ingin membuahkan tanaman-tanaman buah misal seperti anggur kemudian ada mangga kemudian durian dan lain sebagainya itu biasanya ada salah satu tips yaitu untuk melakukan pruning ya sahabat semua tapi kalau misalkan disini yang kita lakukan adalah pruning daun seperti buah anggur sampai rontok seperti itu itu akan mustahil nah makanya disini dan pernah saya dicoba juga dan ada beberapa yang berhasil walaupun ada beberapa yang tidak berhasil juga nah mungkin ini akan saya coba di episode yang ke-80 ini untuk saya lakukan pemberuningan juga ataupun pemangkasan juga yang saya harapkan kemudian adalah bunga-bunga yang banyak ini ini bunga-bunga yang bener-bener rembel nih ya sahabat semua itu bisa menghasilkan buah tidak cuma membawa bunga saja seperti ini ini sebagai bukti ya sahabat semua nih bunganya itu banyak sekali tapi tidak ada yang membawa buah sebagai dokumentasi dan saksi juga di episode yang ke-80 ini mari kita coba untuk membuang beberapa bagian yang menurut saya tidak perlu beberapa bagian ataupun salah satu bagian tanaman yang tidak perlu itu adalah bagian yang paling bawah yang tangkanya itu sudah sangat panjang seperti ini ya contohnya sahabat semua jadi tinggi ke samping dan tinggi ke atas itu sudah sepadan jadi ini mari kita coba untuk buang nah seperti ini saran saya untuk pemotongan juga jangan dilakukan terlalu dekat dengan batang primer ataupun batang utama dikasih space seperti ini kemudian yang ini juga sama nah lainnya juga kita buang batang-batang utama ini nah seperti ini kita cek lagi yang sebelah sini apakah sama sepertinya sudah cukup sih atau ini kayaknya kita cek dulu ini ikutan sering rontok apa enggak kalau ini kayaknya kuat nih kita coba pertahankan dulu nah ini untuk bagian tanaman yang dibuang bisa kita gunakan untuk katakanlah pupuk organik dari ataupun untuk tanaman anggur saya terbuang ke situ nah banyak sekali kan jadi mungkin itu saja untuk video pada episode yang ke-80 untuk tips membuang salah satu bagian dari tanaman cabe dengan tujuan untuk menghasilkan buah Oke mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati